Islam kan menyuruh kita untuk patuh kepada Ulul Amri. Kenapa PKS oposisi mulu? Ya kita kan sebenarnya bukan partai politik. Kita kan kumpulan anak pengajian. Pemilu 2024 ini lebih berbahaya. Ada potensi partai-partai yang di ujung jalannya tidak punya kawan. Karena satu keluar, dua nganggur. Kofi, kopi. Halo para maling, kembali lagi nih. Mamat keliling di Askreat TV ini. Hari ini kita santai sekali. Karena kita akan mengklarifikasi omongan dari teman saya. Eh bukan teman sih, musuh saya. Musuh saya, Abdur Arsyad kemarin kita sudah di sini. Kita bahas, dia menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dia tidak sukai dari PKS. Dan kemudian langsung viral di DPP. Saya dikasih tau teman-teman, wah ini di grup-grup DPP PKS. Atau di grup-grup cabang-cabang PKS. Ini viral video maling ini. Tapi mereka berniat untuk berbenah setelah mendengarkan kita. Luar biasa memang. Hari ini kita sudah kedatangan ketua DPP PKS. Yang paling susah saya ajak ke sini. Dari season 1 maling, saya sudah ingin mengajak beliau. Tapi tidak pernah berhasil. Kali ini akhirnya beliau datang ke sini. Kita langsung saja inilah dia. Bang Mardani Alisera. Weh, salam alhamdulillah. Ini minta maaf. Susah banget nih. Maafkan ya, maafkan ya. Susah banget. Alhamdulillah. Akhirnya. Iya, akhirnya. Nggak mau pakai alasan. Nggak mau datang dah. Minta maaf. Minta maaf aja dah. Nggak apa-apa. Lanjut. Kita tahu kesibukan pejabat publik lah. Nggak ada. Tapi Bang, sekarang aktif di PKS ya? Ketua DPP ya? Alhamdulillah masih dipercaya, Mat. Tapi di PKS sendiri kan kalau dulu tuh gerbongnya ya. Kalau kita lihat PKS tuh. Yang selalu muncul di depan tuh Bang Mardani. Zaman Bang Fahri masih di sana. Bang Fahri. Tapi sekarang ini kelihatan agak direm. Ada apa nih Bang? Menurut pengamatan saya ya? Bukan direm, yang muda-muda seru muncul. Ada Pipin. Ada Khalid. Ada Gamal. Keren-keren kok gitu. Tapi itu bukan instruksi dari partai? Memang partai lagi ingin ada anak muda yang ditampilkan. Kita ini jujur. Partai anak tua, bukan anak muda lagi. Nah, karena itu sadar diri. Sebelum dihukum publik, ayo kita anak mudanya dimunculin. Kenapa? Ya, kan sebenarnya anak muda juga gak peduli siapa sosok yang di depan. Kan mau muda, mau tua. Selagi omongan yang ditampilkan atau didengarkan kepada kita itu logis. Kita sah-sah aja sebenarnya. Kenapa harus beberapa partai lah? Yang didorong anak muda, ada milenialnya, ada macam-macamnya. Kenapa Bang? Ya, memang ada dua sih, Matya. Pertama, anak muda ini kan bisa bicara sesuai dengan zamannya gitu. Oke. Kita selfie-nya begini. Anak muda begini gitu. Kita bilang gak kelihatan, gak seru kan. Tapi itu, ayo deh kuih gitu lah. Jadi, kadang-kadang anak muda tapi setuju. Salah satu catatan anak muda ini kedalaman dan jam terbang. Tetapi kalau kita nunggu yang berpengalaman terus, ya kapan? Kita juga gak ngerti apa. Gak bisa apa-apa kok kalau gak dikasih kesempatan. Kasih aja kesempatan. Bebek juga. Jebrot langsung berenang gitu. Bisa juga, Mat. Apa ini bagian daripada strategi untuk meraup suara milenial? Strategi utamanya kalau di PKS, jangan ambil suara milenial. Tapi jadikan milenial sebagai penentu arah kebijakan di PKS. Karena gini, ada sejarawan Matya, Nufal Yuahariri. Dia bilang, dulu kita memprediksi 50-20 tahun ke depan bisa. Sekarang nih, 10 tahun ke depan. 5 tahun ke depan apa yang terjadi gak tahu kok. Besok aja kita ketahui. Dinamika dulu, 1 penemuan per 10 tahun. Sekarang 1 tahun 100 penemuan. Sekarang 1 koalisi per 1 hari. Kalau itu kita bincang. Kan kita gak tahu besok ini apa lagi. Katanya mau deklarasi ya gak jadi deklarasi baru deklarasi. Katanya nanti tanggal sekian, eh udah diumumin duluan. Kalau politik gak gitu gak seru mati. Kan kita cari kebijakan yang bagus, bukan serunya, Pak. Bukan serunya, Pak. Mentok saya ini. Mentok kita ini. Kirain satu penjata keluar gagal, kedua menang. Gak, gajah. Itu lah anak muda, kan. Saya masih muda ya. Ya pengennya adalah sesuatu yang baik-baik aja. Bagus-bagus aja gitu. Itu bukan, saya kayak sekarang Bang, pejabat-pejabat. Anak muda tuh aktif untuk memviralkan pejabat-pejabat di daerah bahkan. Yang mereka rasa bermasalah gitu loh. Dan saya, menurut saya ini fungsi, ini agak sok-sok aneh, demokratisasi internet terjadi. Maksudnya gini, dia boleh aja ngomong formalnya apa, tapi di sosial medianya, karakter sebenarnya kelihatan gitu. Pakai apa, makan di mana. Bahkan kalau lagi-lagi kata Nufaliwa Harir itu, kadang-kadang kalau kita udah posting 100 kegiatan di Facebook, itu follower kita lebih kenal kita ketimbang keluarga kita gitu loh. Karena dia udah tau, oh karakternya dia terbuka, dia open mind, dia sukanya yang cerah, dia sukanya dari foto-foto itu udah bisa dibaca gitu. Sehingga makanya sekarang banyak viral. Yang walaupun catatan saya mestinya KPK lebih pintar dari netizen gitu. Atau PPATK gitu ya. Mereka gak bisa udah lontot pebukti kan. Kalau netizen, wah gak peduli. Gak pake bukti. Iya, eh ini dia pake harta berlimpah di lengan-lengannya, di emas-emas. Dari mana? Nah itu tugas KPK, ngecek gak. Sekarang lu, luar biasa saya kemarin dapet chat, Bang. Bang, saya mau viralin di podcast abang soal ada kasus lah gitu. Ada kasus ini, saya punya bukti lengkap. Ajar kok jadi deklarasi? Bongkar kasus di sini. Emang sih nama ini saya maling gitu. Tapi, tapi ya saya juga bisa kena kalau bukti kalian kurang. Itu viral banget nanti tuh. Tapi besoknya udah langsung ada yang sama. Atau ngecek itu udah kumpulin bukti 10 tahun, Bang. Serius udah, gitu. Iya berarti serius banget. Wah bentar dulu. Melebih KPK tuh. Iya, kalau tahun. Luar biasa tuh makanya. Ada pegawai penyidiknya tuh. Tapi abang di DPP kan ketua teknologi ya? Ketua bidang teknologi. Dan teknologi, industri, dan lingkungan hidup. Nah kenapa Bang Marda nih harusnya di jabatan itu kan anak muda? Yang berhubungan dengan teknologi. Saya kebetulan S1, S2, S3-nya teknik mesin. Oh ilmunya banget ya? Jadi ilmunya. Dianggap dan ente balik kandang. Jagain teknologi, siap. Kalau di PKS kan kita prajurit. Kalau TDP bilang petugas, kita prajurit. Prajurit ya? Masih mending petugas sih, Bang. Kalau prajurit itu dibilang apa dari atas gak boleh nolak. Ya kan prajurit? Satu komando kan? Kalau petugas masih bisa lah ngobrol. Kalau prajurit lebih ikhlas. Ikhlas tapi ikut atas. Kalau atasnya gak ikhlas gimana? Kalau atasnya gak ikhlas. Kata ini nurut. Satu komando semuanya. Komando. Tapi gak apa-apa loh. Tapi apa? Kemarin kan keluhan daripada orang-orang ya. Dibuka yang saya bilang video tadi yang viral. Bahwa salah satunya adalah di PKS itu. Soal medianya. Teknologinya lah ya. Teknologi yang ditampilkan. Apapun itulah terkait dengan media sosial. Kemudian bagaimana cara pengambilan gambarnya. Entah kamera yang digunakan. Ini kan semua teknologi. Itu sangat-sangat ini. Sangat lama banget gitu. Lawas banget gitu. Apa yang terjadi dalam PKS? Apakah karena prajurit-prajurit ini hanya nurut? Ada satu karakter ya. Kita itu tidak suka mengekspos gitu lah. Ya karena kita kan dididik ya taat aja. Kerja aja gitu lah. Nah sehingga bukan kreativitas aja. Tapi ayo dong kita kerenan dikit dong gitu lah. Kita show dikit dong gitu lah. Kita tampil dikit. Nah kadang-kadang bab itu tuh masih agak tabu. Nggak enak gitu lah. Oke. Itu problem menurut Bang Marnani? Di era sekarang. Dimana semua sudah menggunakan sumber daya. Katakan sosial media untuk stand out among the crowd muncul. Ya kita jadi nggak kelihatan mana PKS nih. Kayak tiarap semua gitu kan. Sampai Abdur tuh bilang PKS TV tuh tampilnya ketampilan zaman Orba gitu. Iya karena saking lawasnya gitu kayak TV-TV zaman Orba gitu. Itu masukan dan buat saya, saya sendiri pernah dihumas. Dan PKS TV, ada Ready Relawan Digital, ada PKS Foto, PKS Literasi kita jalankan. Tapi memang tiap hari selalu punya tantangan baru. Dan if you stop learning, you stop leading. Nah teman-teman kita semua harus terus belajar. Oke. Ambil pelajaran aja. Tapi sesuatu yang tadi abang bilang bahwa ini tuh seolah-olah tabu gitu. Ini kan terjadi dari lama ya sebenarnya. Sebenarnya apa sih pakemnya PKS ini? Rules-nya PKS ini tuh apa? Kalau dibilang prajurit saya nggak terima tuh. Karena misalnya caleg. Kita pilih seorang caleg dari PKS terus kemudian dia duduk di Senayan misalnya. Ya dia prajurit saya bukan prajurit partai gitu. Tuh, kalau udah jadi dia wakil rakyat. Iya. Dan harus bekerja buat rakyat. Lalu pakemnya apa di dalam PKS untuk bisa memilah itu? PKS kan kalau kita suka tarik-tarik ya kita kan sebenarnya bukan partai politik. Kita kan kumpulan anak pengajian. Kumpul awal itu pengen katanya pengen akhirat. Jadi ya kalau akhirat ya ikhlas aja gitu loh. Artinya nggak usah gitu? Sekarang mau dirubah. Artinya gini. Kita boleh ikhlas. Kita boleh hubungan sama Allah kuat. Tapi saat yang sama ya kita harus tampil membela masyarakat. Dan menunjukkan pembelaan kita. Dan itu kadang-kadang bukan risih ya. Ya jadi yaudah gitu. Satu dua kalau pejabat publik dan alat rata-rata udah mulai pinter tuh. Tapi kalau kader secara umum ya... Masih munggu-munggu aja ya? Udah-dah kita nurut aja apa perintahnya gitu loh. Kreativitas, inovasi, usul, ide. Nggak nakal lah gitu loh. Padahal Islam itu sangat mencintai sesuatu yang berpikir. Mencintai sesuatu yang... Iya kan kita diajarkan untuk itu. Foto-keseh maling bicaranya Islam. Keren banget ya nih. Emang PKS doang yang boleh ngomongin Islam? Bahasa, aku kan Islam di KTPP. Bagus, nggak setuju. Makanya kita tidak mengatakan sikap kita yang bukan tiarap ya. Pokoknya yaudah kita nggak usah terlalu expose diri. Itu bukan sikap yang proper. Di era sekarang. Di era sekarang ya kita harus tunjukkan. Kita membela rakyat. Dan ada fotonya. Ada kegiatannya. Ada kehebohannya. Berarti secara paradigma-nya udah mulai berubah nih? Udah mulai berubah. Iya, tapi mengubah karakter. Mengubah kebiasaan kan. Kayak gravitasi, Mat. Udah naik. Ketarik lagi. Naik, ketarik lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Makanya kritik kemarin itu bukan ditanggapi kita jadi punjuk keliling. Tapi kita alhamdulillah ada yang merhatiin kita. Ayo perbaikin. Iya, saya memang merhatiin semua partai. Bukan PKS doang. Bahasanya merhatiin. Padahal jahilin semua partai. Iya, kan tugas kita sebagai rakyat menjaga demokrasinya dong. Partai kan bagian dari demokrasi itu. Tapi Bang, kalau kita bicara ya. PKS sendiri. Kata Abang tadi, pada patuh-patuh gitu. Karena memang dasarnya adalah kepatuhan gitu kan. Kepada yang di atas. Artinya pemimpin di dalam partai itu. Apa yang dijalankan partai itu? Mat, potong dikit. Sebetulnya yang dipatuhi pemimpin itu karena dia ada kerangka kerjanya. Ada visi-misi. Jadi kita ke visi-misi. Bukan orangnya, bukan sosoknya. Ketika pemimpin itu ganti. PKS, presidennya ganti-ganti. Ganti nggak ada yang lebih dari satu periode. Terus aja ganti. Tapi ideologi dan ada yang artinya bertahan. Ada ideologi, visi perjuangan, misinya. Itu yang diturunkan, yang kita taat. Kalau diputusin, ya sudah. Tapi misalnya gitu, PKS kan bersandar atau ideologinya adalah Islam. Di dalam slogan-slogannya juga membawa nuansa ke Islam. Rahmatanil alamin. Iya, rahmatanil alamin. Politik yang memang untuk semua orang. Pertanyaan saya, Bang Mardani. Islam kan menyuruh kita untuk patuh kepada Ulul Amri. Kenapa PKS oposisi mulu? Justru, taat kepada Ulul Amri itu bisa dua. Satu, di dalam koalisi. Yang kedua, di oposisi. Oposisi ini penting biar Ulul Amri lurus. Kalau nggak ada oposisi, mengsong tuh Ulul Amri. Berarti menjaga? Menjaga. Tapi tidak ada niat untuk menjatuhkan dong? Nggak ada. Terbukti. PKS tidak ada rekod yang menjatuhkan. Suara-suara di dalam pun tidak ada? Untuk tunjuan menjatuhkan seorang pemimpin, ya? Confirm nggak ada kalau itu. Dan melawan itu? Melawan itu. Kita perlu demokrasi yang tertib. Pokoknya Pak Jokowi diganti 2024 nanti. Nggak di tengah jalan. PKS bertentangan dengan itu juga, ya? Betul. Karena at the end, kesabaran kita dalam berdemokrasi itu perlu dijaga dengan mengikuti jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Makanya PKS termasuk yang paling tegas menolak perpanjangan, paling tegas menolak penambahan periode. Nggak ada. Tapi paling tegas di situ, tapi seolah-olah di kacamata luar, tidak tegas ketika ada orang atau ada kelompok yang pakai slogan-slogan turunkan dan lain sebagainya. PKS bias di situ justru? Nggak. PKS kan tidak bisa menolak. Nggak boleh itu. Tapi PKS sikapnya ini. Kepada mereka ya, monggo aja. Pihak lain yang menanggapi. Kalau PKS pokoknya nggak mau diawalkan, nggak mau ditambahkan. Sesuai. Sesuai ya? Sesuai jadwalnya. Iya, iya, iya. Makanya ketika kita kalah di 2019, kita jadi oposisi. Karena pilpresnya? Pilpres. Karena kan proposalnya Pak Prabowo, beda dengan proposal Pak Jokowi. Cara pendekatannya waktu kami di Pak Prabowo. Kita nggak bisa dukung Pak Jokowi. Kita monggo. Saya ucapin selamat, Pak Jokowi selamat. Monggo menjadi presiden dan izinkan kami jadi oposisi. Tapi di proposal itu kan dibawa juga Pak Prabowo ke dalam koalisi. Dan ditanya ke Pak Prabowo, kan sesudah itu, kalau kami tetap di oposisi kan. Kalau Pak Prabowo gabung ya, monggo tanya Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Tapi memilih untuk di luar. Di luar. Itu untuk menjaga pemerintahan. Bayangkan kalau PKS nggak masuk juga. Ini bukan negara demokrasi, semuanya gabung sana semua misalnya gitu kan. Harusnya begitu emang. Lah nggak lah gitu loh. Lah kan kita presidential. Nggak ada oposisi harusnya. Semuanya harus oposisi sebenarnya. Oposisi-oposisinya itu ada di DPR. Tetapi dalam practical communication, harus ada kelompok yang tegas untuk menjalankan fungsi check and balance. Check and balance. Tapi bahasa check and balance itu susah. Udah oposisi aja gampang. Oke, tapi orang belum pernah mungkin luput ya. Ini saya bantu PKS nih. Terima kasih. Saya bantu nih, bantu semua partai saya. Saya bantu. Mungkin orang yang dengar dari PKS adalah selalu bertentangan dengan kebijakan apapun dari pemerintahan. Bisa nggak Pak Mardani jelaskan atau kasih satu contoh, PKS itu pernah dong mendukung kebijakan pemerintah saat ini? Ada. Soal apa? Vaksinasi. Oke. Pak Jokowi sukses sekali di vaksinasi COVID-19 kemarin. Kita dukung. Karena itu memang bagus. Kemudian olahraga beberapa kali. Apa yang mana? Piala dunia? Bukan. Piala dunia. Misal gini. Kita tahu sikap PKS, tapi kita nggak tahu sikap Pak Jokowi. Misal. Kita tahu PKS sama PDIP nolak. Kita nggak tahu. Nolak Israel. Nolak Israel. Tapi olahraga ketika olahraga kita dikasih. Misal gini, kita pengen atlet diperhatikan kesejahteraannya. Kita dukung. Kita dukung reformasi birokrasi yang dilakukan. Pak Jokowi, Pemendagir dalam hal ini melakukan pemekaran Papua. Kita dukung. Nggak ditolak itu. Dukung karena ini bab kenegaraan kita dukung. Tapi itu yang kurang-kurang muncul di publik. Bahwa PKS bernama dukung. Kalau dukung nggak menarik memang. Lah itu tugas PKS untuk membuatnya menarik. Ya PKS sendiri nggak membuatnya menarik. Gimana Bang? Maksudnya gini. Kalau good news, itu bad news yang suka menarik gitu loh. Kan orang digigit anjing biasa. Tapi orang menggigit anjing yang rame gitu kan. Ya tugas PKS lah. Yang terima-terimanya itu bisa mulai dikenal. Harus dimunculkan ya. Karena asas PKS itu adil. Kan partai keadilan. Iya dilu. Keadilan itu yang benar dibilang benar. Yang salah bilang salah. Nggak bisa semua yang dilakukan lawan salah semua nggak ada. Harus. Tapi itu masih jomplang tuh di saat publikasinya. Kadang-kadang sengaja juga. Kita kan harus menguatin oposisi juga mat. Iya tapi kan. Kalau oposisi cuma sendiri. Udah teriak-teriak gini aja. Adil dalam kebijakan, adil dalam pemberitaan juga harus ada. Ada, kita udah teriak tapi nggak di cover gitu kan. Masa kita eh cover-cover ini nggak bisa. Ya siapa mau cover PKS TV baru dibilang tadi kayak Orba. Tampilannya kayak gitu. Luar saja tidak menarik untuk orang dengar. Bentar suruh dateng sini PKS TV. Humas ya. Kan abang dulu yang dihumas juga. Masih tanggung jawab abang juga. Siap, siap. Tapi sekarang kita bicara PKS itu yang lalu ya. Kita bicara ke depan lah. Apa yang PKS mau tuju? Apakah suara 7% mau naik lagi? Atau target ke depan berapa persen? Atau apa yang mau ditunjuk ke depan nih? Di perubahan zaman yang begitu cepat. Yang paling utama sih sebetulnya kita menghadirkan partai yang betul-betul bisa melayani rakyat. Misal gini. Ini ada kasus honorer nih karena saya komosi 2 ya. Banyak sekali. Gimana sih partai bisa menyelesaikan urusan honorer? Ada K2, ada honorer yang P3K segala macem. Aduh udah diangkat tapi tidak. Nah kita bisa bersuara, nyerang pemerintah tapi kan nyerang terus belum tentu selesai kan. Oke akhirnya kita coba building the bridge. Nah jadi kita mulai ke advokasi mat. Advokasi ini jauh lebih rumit ketimbang demo aja gitu. Karena ketika advokasi kita bangun jembatan. Ketika advokasi kita harus ketemu sama belah sana. Ketika advokasi kita cari titik temu. Nah advokasi itu pekerjaan sunyi senyap. Tapi kalau berhasil tidak diliput karena kepanjangan. Tapi buat saya, buat kami keberhasilan kita. Kalau kita sudah bisa membuat syarikat yang punya masalah bisa tidurnya nyak. Karena masalahnya selesai. Dan itu memerlukan modernisasi, kulturalisasi, penguatan, soliditas dari struktur. Makanya yang dibenahi PKS itu kader dan struktur. Kader dan struktur. Kalau ini baik kita bisa ngelayanin banyak. Akan mudah. Ketemu orang-orang yang punya visi bagus, bicara bagus, BKS TV-nya bagus, tampilannya bagus, pelayanannya dirasakan. Nanti suara datang sendiri. Kalau bahasanya itu... Artinya persenan legislatif itu bukan patokan? Itu nomor dua. Efeknya. Karena kalau kita lanjut ke situ, ini nggak diberesin, akhirnya kita jumping. Nggak ngerapiin bahasanya gini. How can you govern your country if you cannot govern your party? Gimana ngurus negara? Ngurus partai aja berantakan? Kita rapiin. Kita rapiin dan itu tidak mudah. Karena ngurus orang-orang di seluruh Indonesia, semua tingkatan, dengan semua preferensi. Makanya kembali kepada kita sebutnya penanaman nilai. Mau apa sih gabung PKS? Artinya itu pun akan menjadi filterisasi dong ketika orang-orang yang masuk ke PKS? Makanya ada yang keluar kan? Oh, ada yang keluar ya. Keluar tapi yang mana nih? Saya mau lanjutin tapi, takut saya. Lanjut, Nanti. Tapi ke depannya, itu kalau kita berbicara nilai ya, berarti apa yang diperluangkan. Dan nilai itu kan harus berubah jadi karakter. Nanti berubah jadi sikap, jadi etika, jadi sebuah tampilan bahwa, oh ini partai yang bagus. Karena dari atas sampai bawah bersih, bersih akidahnya, bersih ahlaknya, bersih pikirannya, bersih tujuannya, bersih ahlaknya. Tapi bersih kan sudah terbantahkan dengan beberapa kasus sebelumnya gitu kan? Namanya manusia kan, orang kumpulan manusia. Tinggal di proses saja di dalam kan? Oke, oke. Kan ketika kita sudah berkudok, merapi ada satu dua yang bocor ya, kita akui. Jangan ditolak, kita nggak, memang inilah partai politik. Di proses saja, berarti ini ada catatan, perbaiki, perbaiki. Kayak masukan kemarin kan TV, perbaiki. Udah diperbaiki? Udah rapat, memang. Bapak banyalah ini, PKS Idol. Ada PKS Idol, gitu. Lomba nyanyi. Lomba, lomba. Enggak PKS Idol, tapi di antara PKS TV. Karena ada Lomba Kitab Kuning kemarin. Iya. Iya, Lomba Kitab Kuning. Lomba Band juga ada, PKS. Ada. Kasidat, tapi ya. Dilah, kita ada matahari. Nggak, kalau anak-anak ada yang ingin ben-benan. Tertanya undang. Iya, iya, iya. Tapi bangsa, terbuka apa PKS menatap pemilu berikut? Menatap kawan dan lawan yang akan datang, gitu? Yang pertama, yang harus disadari, bangun Indonesia itu berat. Oke. Itu bisa sendiri. Karena itu pilih PKS saja yang sudah berusaha, gitu. Karena itu harus bareng-bareng. Nah, makanya lucu. PKS kan ke Golkar ketemu, ke PKB ketemu, ke PDIP saya diajak setelah kita ketemu. Udah ketemu PDIP? Udah. Kantor PDIP kami udah datang. Ketemu siapa? Waktu itu Mas Hasto dan teman-teman ketua DPP PDIP yang lain ada. Dari kewanitaan. Bumega belum ya? Bumega belum. Bumega waktu itu mewakilkan ke Mas Hasto. Oke. Mas Hasto. Jadi kita ketemu. Dan buat kita, ya Bumega lagi banyak urusan. Kita datang, nanti datang lagi juga bisa. Karena PDIP, Golkar, Nasdem, sampai Gelora sekalipun, ya itu tuh adalah... Kamu ada komunikasi dengan Gelora juga? Komunikasi personal, ya. Kalau ketemu di KPU, ketemu juga. Jadi maksudnya gini. Ya semuanya itu bagian dari orang-orang yang pengen membangun negeri. Pandangannya gitu. Pilar-pilar. Bahwa masing-masing jalannya ada yang lewat A, B, C. Ya itu mah pilihan masing-masing kan. Tapi dasarnya itu. Sehingga ketika kita kompetisi, bukan saling menghabisi. Tapi kita beda ya. Kami pengen yang seperti ini. Kita serahkan aja ke rakyat. Kalau Anda yang kepilih, selamat. Kalau kami yang kepilih, siap kerjasama. Artinya terbuka dengan siapapun? Terbuka. Kata-kata terbuka ini kan orang bisa mengkonotasikan adalah bahwa... Koalisi yang dibangun PKS dengan dua partai lain artinya belum sepenuhnya utuh. Yang koalisi sekarang utuh sekali. Oke. Tapi kita sendiri tidak menutup bahwa kalau ada yang mau masuk, mau gabung. Kemarin kan partai umat sudah mau dukung. Ya monggo kalau mau gabung gitu. Kita bikin piagam bareng lagi gitu lah. Tapi kan tidak seksi belum punya wakil gabung. Iya nanti ada partai bersama gabung, monggo gitu lah. Tapi tiga ini nggak akan keluar? Sampai sekarang kalau ngeliat. Kalau yang lain boleh masuk, yang di dalam juga boleh dong. Cari cara alternatif di luar. Makanya diusahakan kalau mau masuk itu persetujuan dari tiga. Sehingga tiga ini sepakat, nerima. Nggak bisa. Cuma last time aja yang nerima. Kita nggak bisa. Kita harus mengusahara bareng. Kita ada tim kecil tuh kan. Tim kecil itu yang dipercaya oleh partai. Oke bang, merenuh maaf ini ada kereta lewat. Karena ini kita dekat stasiun Jatinegara. Keren. Negara yang partainya terbuka sekali untuk koalisi, untuk kepentingan. Jatinegara. Iya, negara. Terbuka sekali. Alah, buat saya ini negara yang enak. Semua bisa masuk. Semua bisa masuk gerbong ya? Iya. Asal pembagiannya rata ya? Pembagiannya adil. Negara yang pembagiannya adil. Adil. Tanda kutip adilnya. Adil yang seutuh-utuhnya. Kuenya harus utuh dong. Bang, berarti tiga partai ini artinya mau bilang tidak akan kemana-mana? Nah, yakin saya. Karena Nasdem, Mama terlihat, Nasdem itu berkorbannya luar biasa loh. Dengan mendeklarasikan Mas Anies. Kemarin nggak diundang tuh. Di pertemuan Pak Jokowi. Tapi kan menterinya masih ada di dalam. Itu urusan dia lah. Pokoknya nggak diundang lah. Dan banyak macam-macam. Demokrat juga sudah menyatakan dukung Mas Anies. PKS juga. Tiga-tiga ini bergabung tuh dengan sepenuh kesadaran. Nah, makanya dibanding koalisi yang lain, kita sudah punya tuh. Piagam kerjasama. Yang mengikat. Bangkan dari 2014 kita tahu ada banyak banget piagam. Iya. Tapi kan sekarang cair-cair aja tuh. Kan udah selesai. Piagam kan ada masa berlakunya. Saya ingin sertifikat. Iya. Kalau sekarang kan masa berlakunya 2024. Masih panjang. Iya, makanya. Maksudnya masih bisa 2020-2024. Ini namanya usaha. Sementara ini di tim kecil solid. Di tingkat pimpinan solid. Mas Anies Baswedan. Kalau saya garis bawahi. Akhlak Mas Anies kepada tiga partai ini. Punya adab. Enak. Jadi tiga-tiganya nyaman sama. Oke. Ke Anies Baswedan. Kita sama-sama clear bahwa tiga partai ini sepakat gitu. Capresnya adalah Anies Baswedan. Masalahnya muncul ketika Capres dong. Semua tiga-tiga partai ini. Ya kalau Nasdem menggalak. Karena dia mendaklarasikan itu Capresnya dia gitu kan. Koalisi yang ada. PKS dan Demokrat juga. Punya 7 persen itu lumayan untuk posisi Capres gitu. Begitupun Demokrat. Ini yang akan menjadi masalah kan. Kalau tiga partai ini tidak ada kata sepakat di Capres. Bukan masalah. Tapi jadi dinamika. Itu loh. Kata dinamika ini absurd banget ini kata ini. Absurd. Masih bisa turun naik. Saya kalau jadi menteri pendidikan. Saya hapus kata dinamika dari kebanyi. Bikin pusing orang. Ini apa-apa dinamika. Apa-apa dinamika. Itu kan tinggal gelas kosong apa gelas penuh mat. Saya ngeliatnya gelas penuh. Mulai aja gitu kan. Harus optimis hidup mat. Walaupun maling ada Islam yang optimis banget. Maling kan mamat keliling. Bukan maling gini. Gimana Pak posisi Capres ini itu membahayakan. Dalam artian. Ada yang bisa tidak sepakat. Walaupun semuanya ngomong. Diserahkan ke Anies Baswedan. Contoh nih contoh. Mas Ahaye. Buat saya sangat layak Mas Ahaye. untuk dicawapreskan. Karena Demokrat datang dengan membawa 54 kursi. Punya Pak SBY. Figur yang nanti bisa membantu banyak. Tapi kan. PKS punya Kang Aher. Yang gubernur di provinsi terbesar di Indonesia. Dua periode. Punya pengalaman di DPRD juga. Jadi coveragenya juga bagus. Ada lagi Ibu Kofifah. Orang-orang membincangkannya. Kalau di banyak tim survei mengatakan. Bahwa Viva itu dapetnya tiga. Jawa Timur. Kemungkinan. Beliau proven menang di Jawa Timur. Mungkin. merangkul NU-nya menjadi lebih muda dan perempuan. Bagus. Tapi ada juga yang lain misalnya. Nah itu. Buat saya gak kenapa. Nanti sampai titik tertentu. Semua sepakat. Ternyata ini kelebihannya ini. Ini kelebihannya ini. Jangankan kita yang baru koalisi. Pak Jokowi aja. Di 2019. Pak Mahfud NU udah siap-siap juga kan. Ternyata. Yang berapa berubah. Pak Mahfud. Semacam gitu kan. Jadi. Optimis aja gitu. Optimis aja ya. Optimis. Solid. Koalisi ini solid. Karena ini berbahaya banget sih. Dibandingkan dengan pemilu 2019. Pemilu 2024 ini lebih berbahaya gitu. Ada potensi partai-partai yang di ujung jalannya tidak punya kawan. Karena satu keluar dua nganggur gitu. Karena suaranya presiden salutresol tidak cukup gitu loh. Satu aja tiba-tiba melangkah lain. Dua partai bisa mati gitu. Itungannya bisa tetapi partai yang pindah juga beresiko sekali. Karena dia mengambil resiko katakan mau anda oportunis sekali. Anda betul-betul tidak berpikir negarawan. Dan itu akan menjadi pukulan besar dia di filek. Pilpresnya di 2024. Nah kalau berdekatan begini serentak gini dalam satu tahun. Fokus PKS seperti apa sih? Sekarang Pilpres dan Pilek dulu. Walaupun Pilkada serentak itu kan November. Masih ada sembilan bulan. Di politik tuh mat. Ya bareng kan? Pertama kan Pilpres dan Pilek dulu. Di Februari? Di 4 Februari, 14 Februari. Itu Pilek? Pilek sama Pilpres. Barengan harinya. Nah Pilkadanya di November 2024. Masih ada sembilan bulan. Makanya rata-rata partai sekarang belum fokus ke Pilkada. Bogusnya ke Pilek. Ini kan pendaftarnya sampai tanggal 14 nih. Sama Pilpres. Nah Pilpres daftarnya nanti Oktober. Oktober 2023. 23. 23, iya iya iya. Masih ada waktu lah. Jadi kalau Mama tanya kapan sih? Nggak ketemu-ketemu? Ya belum. Waktu datarnya. Nggak udah deklarasi kan kemarin? Deklarasi Capresnya udah. Iya. Capresnya lagi. Baru kemarin-kemarin ini kan? Minggu lalu kalau nggak salah ya. Capresnya? Iya. Capres kan kalor Nasdem dari Oktober. Yang bersama-sama. Yang bersama-sama. Kemarin ini kan? Ya sesudah kita punya. Yang bersama tuh. Yang kemarin-kemarin ini kan? Barusan di apa namanya? Istora apa-apa ya? Ya kalau itu relawan. Oh itu relawan ya? Itu deklarasi relawan mendukung Anies Waswedan. Tapi kan PKS ini partai yang dua kali di pemerintahan di luar. Kemudian waktu sama PSBY pun di tengah jalan periode kedua ada keributan. Iya kan? Sehingga berkurang dan lain sebagainya gitu. Sehingga PKS terkesan abu-abu tuh. Dukung kenaikan PPM apa enggak sih? Ada dua sisi lah. Ada dua sisi batu uang. Tapi dua tahun, dua periode berturut-turut itu ada di luar koalisi lalu menguatkan ikat pinggang di DPR. Apakah fokus PKS juga akan kembali lagi menguatkan ikat pinggang di DPR? Artinya fokus ke 7%, 8%, 9% suara lagi selanjutnya. Kalau sekarang dengan Anies Waswedan fokusnya menang sih. Menang Pilpres apa menang Pilek nih? Menang Pilek berujung Pileknya naik. Pilek yakin menang? Pileknya kita targetnya 15%. 15%? Wah bisa jadi nomor dua tuh. 86 kursi targetnya. Bisa jadi nomor dua tuh. Amin. Doa dulu. Tahun lalu juga 15%. Jatuhnya 7%. Bapaknya bagi dua, iya 7,5 kali ini lah. Kemarin kita 8,2. Kemarin 8% ya? 8,2%. 8% ya kan 11 juta lebih. Naik loh dari 8 juta ke 11 juta. Naik 3,5 juta suara. Ya dari 2014 ya? Lumayan. Jadi fokusnya tuh tetap ke dua-duanya, tetapi Pilek dan Pilpres yang bersamaan ini akan dibagi tim atau memecahkan konsentrasi atau fokus ke figur Anies Baswedan sehingga ini naik? Elektabilitas legislatif naik? Tim Pilpresnya sendiri, tim Pileknya sendiri. Oke. Karena tim Pilek banyak sekali yang harus dikerjakan. Kan strategi dapil berbeda, strategi tadi milenial perempuan berbeda, kemudian strategi kota desa juga beda. Karena kalau Pilek lebih ke serangan darat. Kita harus knocking the door, ini calok kita. Kalau Pilpres, itu tim sendiri. Karena Pilpres kan... Kan gabungan ya? Iya, sekbear. Dan dia di spotlight. Nanti, kalau pengalaman-pengalaman sebelum ini sih, orang lebih banyak mikirin Pilpres. Karena nggak ada debat Pilek. Ada lima debat Pilpres. Bareng-bareng dua kali, presiden sendiri dua kali, WAPR sekali. Bang, kalau abang masuk di sekber untuk Pilpres, sebagai tim di sekretariat bersama, tolong dong, Mbak Anies dibawa ke sini debat sama Pak Ganjar, sama Pak Prabowo. Eh, eh, eh. Jadi nggak hanya yang resmi, yang jawab dua menit. Bapak-bapak-bapak, kamu sekarang, gitu. Nggak gitu, ini tiga-tiga kolaborasi. Saya setuju. Ya, nanti di bawah. Saya sampaikan. Pak Ganjar udah bilang kemarin, saya wawancar Pak Ganjar. Saya setuju. Saya udah bilang Pak Ganjar, Pak Ganjar. Karena buat saya, calon presiden itu harus mampu menghidupkan. Podcast-podcast kayak gini, sama seperti menghidupkan UMKM, kan? Ini kan masih UMKM kita, ya? Ini masih UMKM? Ini makanya masih gini-gini. Iya, UMKM. Ya, rencengan-rencengan, Pak. Nah, ini yang harus didukung sama capres kita. Iya. Jadi siap ya, kalau masuk sekber, bawa Pak Anies ke sini, ya? Makanya juga udah confirm. Tinggal Pak Prabowo, ini kita cari link-nya. Amin. Tempun Gerinda undang mau, insya Allah. Oh, iya. Pak Prabowo keren, kok. Iya, Pak Prabowo datang di sini. Nah, langsung tiga-tiga di sini. Ini kayaknya kursinya repot kalau buat yang tua-tua anik gitu. Yang mana? Ini? Enggak, lesehan. Lesehan aja ya? Orang capres, petugas rakyat. Iya, dia lesehan. Ngapain kita? Kursi mereka nanti pas menang baru dapet kursi. Ngapain kita kasih kursi di sini? Ini belum menang udah kursi. Kurang alamnya apa, Pak? Nggak ada kursi. Harus datang capres di sini. Biar terbiasa makin hidup. Kayaknya sengaja itu dilepas. Kadang-kadang tiba-tiba lewat kucing hitam gitu. Aneh banget ya. Untuk perbincangan dengan demokrat terkait kabinet ke depan. Kemudian, oh dapat berapa sih? Dapat berapa sih? Itu kan rahasia umum, Bang. Kita udah nggak bisa bilang, oh itu hak prerogatif presiden. Udah ada partai juga yang terang-terangan di panggung mengatakan bahwa kami pokoknya udah rahasia umum lah. Publik nggak bisa dibohongi lagi. Udah ada perjanjian sampai segitunya, Bang. Saya pribadi mendorong justru nanti nih pengumuman capres-cawa pres diikuti dengan berapa sih jumlah kementerian kita dan apa target setiap kementerian dan siapa menterinya. Oke. Jadi pas mengumumin capres-cawa pres itu nih, line up menteri saya ini nih. Kalau saya menang, menterinya ini. Artinya ini janji kampanye dia ya? Kalau seandainya ketika dia dilantik dan berubah saja itu komposisi, itu tanggung jawab moral yang sangat besar. Betul. Saya mendorong itu. Tetapi di tim kecil kayaknya lagi dibahas. Sampai sedetail itu apa tidak? Karena kita sangat ingin, yang tadi dibilang sudah jadi rahasia umum, jangan terlalu banyak sesuatu itu di balik meja. Betul. Biarkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan punya hak. Walaupun dipahami bahwa namanya partai politik ketika dia berjuang, dia berharap meletakkan, mendonasikan, kalau bahasa kita mewakapkan, kader terbaiknya untuk berjuang di kabinet. Sehingga kelihatan nih, kalau di kabinet dari, PKS kan kemarin di jaman Pak SBI ngambil pertanian tuh kan. Bisa dinilai, baik apa enggak, itu pertanian. Indonesia ketika dimimpin kader PKS. Menteri Sosial juga ya? Sosial, ya. Sekarang ketua Majel Surok. Oh iya. Pak Habib Salim Cegak Al-Jufri. Salim Cegak Al-Jufri, ya. Saya dinilai. Jadi itu itu menjadi satu rancangan bersama gitu? Kalau saya pribadi, ayo enaknya capres-capres ngumumin itu. Dan bukan cuma Mas Hanis sama capresnya, Mas Gajar juga, Pak Prabowo juga, siapapun yang maju ini loh line up saya. Jadi artinya udah enggak ada kata-kata itu hak prerogatif presiden. Presidennya udah menentukan disitu ya? Iya, hak prerogatifnya tuh dibahas di sebelumnya. Iya, iya. Dengan partai. Ini loh saya. Kan lebih bagus. Jadi orang enggak beli kucing dalam karung. Kalau kayak sekarang nih nyunsew ke Bu Sri Mulyani. Pak SBY katanya, ekonominya kemana orientasinya? Pak Jokowi ekonominya beda sama Pak SBY. Tapi Menteri Keuangannya sama gitu kan? Jadi aneh juga kan? Harusnya kan Menteri Keuangannya ikut dengan mazhab ekonomi yang disampaikan oleh presiden. Karena visi menteri, visi presiden. Itu jauh lebih baik. Termasuk kalau saya pribadi, Mat, janganlah 34 kementerian kita, Pak Baliyot, orang Sunda bilang, 20, 25, 17 sampai 20 lebih bagus. Kuenya makin berontak dong. Tapi rakyat lebih senang. Saya pernah ke Kanada, Menteri Pekerjaan Umum dirangkap Menteri Energi dirangkap dengan Menteri Kehutanan. Aduh, kerjaan terkelar semua itu tuh. Yang penting kan efektivitas dan efisiensinya. Menteri Rakyat itu cepat. Kamu ngamak Menteri Sosial, ya kan? Terus lagi, Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Biar Madrasa satu jalur tuh. Iya kan? Madrasa, pesantren. Jadi di kita itu problemnya tuh ego sektoral. Nah, dengan kita ngelebur-lebur gitu, ya kita tidak punya ego sektoral. Tapi kue yang dibagi makin sedikit. Kan di sini karena kebanyakan partai. Iya, harus ada. Dan semuanya maunya mau kue. Nggak harus dapet kue dari situ. Dapet kuenya dari kerja yang benar, nanti rakyat yang nyumbang gitu loh. Partai yang baik tuh, partai yang punya engagement sama masyarakat. Jadi banyak donasi dari masyarakat. Saya suka partai ini. Karena partai ini bagus, ya saya sumbang lah gitu. Tapi faktanya adalah semua partai, termasuk PKS, pernah korupsi di Republik ini. Tinggal dilihat jumlahnya. Iya, iya, iya. Tapi pernah maksudnya. Sebenarnya bukan partainya ya. Iya, kader kan? Kader partai. Kader partai. Orangnya gitu. Kan ketika dia korup, masih jadi kader partai doang waktu itu. Iya, nanti lihat setelah itunya. Masih ada korupsi lagi apa enggak? Kalau masih korupsi lagi, berarti belum ada perbaikan di partai itu. Iya, saya kalau mau jadi presiden, saya bikin begitu tuh. Oke, sekali kau diampuni, kadermu yang dihukum. Tapi dua kali partainya juga dibubarkan. Bagus juga. Sehingga tanggung jawab partai ada. Bagus. Iya, tanggung jawab partai ada. Bisa buat mempilihkan. Tapi kan untuk membuat keputusan itu, dibahas di DPR. DPR belum tentu nerima, kan? Iya, iya, iya. DPR selalu nggak nerima, kan? Sebagian nerima. Perampasan asetnya kan belum terima, sampai sekarang? Kemarin perampasan aset yang saya tahu, belum diserahkan. Karena kan ada tujuh institusi ya, kepolisian belum tanda tangan, kumham belum tanda tangan, KMNQ waktu itu. Nah sekarang udah tanda tangan semua, udah diserahkan. Pas lagi reses. Nanti masuk, dibahas. Dibahas. Kemungkinan besar? Di? Iya, kita. Eh, kalau saya pendukung utama, karena bukan cuma perampasan aset, tapi pembatasan uang karta, artinya transaksi nggak, 5 juta ke atas nggak boleh cash. Jadi dia harus, PPATK-nya jadi bisa, bisa melacak siapa yang gunain uang ini, uang ini kemana gitu. Itu juga yang didorong. Kan kata Bang Nabi, ingat kejahatan itu karena ada, kesempatan. Nah kalau, cash, nggak terlacak. Iya, sekarang ini cash nggak terlacak? Nah kalau pakai, instrumen keuangan, ketahuan, dari mana nih, kemana gitu. Itu lebih islami, Mat. Karena kata Nabi, kalau kemana umurmu, kemana masa sehatmu, kalau uang, dari mana dan kemana? Dua, pertanyaannya dua. Bagus itu. Saya dukung. Ini bukan berarti dukung kripto kan? Kriptokurensi kan? Blockchain, block apa? Kalau bab kripto, pandangan saya, dia masih ada pro and con. Kelebihannya kan, karena tadi sistem blockchain, fungsi intermediasi bank tidak terlalu penting lagi, sehingga efisiensinya menjadi lebih. Kan, kalau Mohd baca di Indonesia itu, di Malaysia sama Singapura, net interest marginnya. Bank itu istilahnya, naikin cuma 1-2 persen, di kita 3-4 persen gitu. Kegedean. Nah, ketika pakai kripto, nol. Oke. Karena saya langsung bisa. Tapi saat yang sama, dia membuat untraceable. Jadi, kripto juga jadi tempat safe heaven untuk pencucian, macem-macem lah gitu. Karena kan, makanya banyak, bukan berarti kriptonya salah, tapi namanya kriminal kan pinter. Pakai ini aja, bayarnya gitu kan. Biar pembayarannya tidak terlacak. dan untraceable gitu. Iya, iya, iya. Dan berarti tugas PKS ke depan sangat berat? Berat, tetapi kalau kita punya ilmu, jadi mudah. Apapun yang ada ilmunya, jadi mudah. Iya, iya. Mat, saya pernah kempes ban di rumah. Nggak pernah nambal ban kita kan. Yang pertama kita lakukan apa? Ambil donkrak, kita naikin. Belum dibuka bautnya. Turunin lagi gitu. Kan buka dulu. Arusnya kan sebelum donkrak, buka dulu bautnya kan. Setengah jam nggak kelar. Saya pergi ke Ucok, pinggir jalan, lima menit kelar. Pinteran Ucok ya enggak? Saya kan S3 misalnya, pinteran Ucok. Karena Ucok punya ilmu. Saya nggak punya ilmu. Siapa-siapa punya ilmu, tapi nggak punya prakteknya. Tapi yang itu ya, nggak punya pengalaman. Nggak maksud saya, yang berat itu kalau kita nggak punya ilmu. Makanya pendidikan, pendidikan, pendidikan. Nah, perbaikan di pendidikan kita menjadi masalah dasar. Tapi ketika punya ilmu juga menjadi sesuatu yang berat, Bang. Karena bisa digunakan untuk hal yang salah. Nah, sekarang rata-rata gitu. Tingkat koruptor itu naik. Pendidikan ya. Iya, makanya. Kalau kali itu bukan salah ilmunya. Yang berat itu nggak punya ilmu. Ketika udah punya ilmu, belum diperhatikan. Bukan salah ilmunya, tapi ilmunya tidak diikuti dengan adab. Betul. Dengan iman. Iya, iya, iya. Nah, tetap berarti PKS tetap mengikuti iman ya? Harus iman. Dasar itu semuanya iman. Iya, iya. Tapi dasar partainya berjalan sesuai dengan ideologi yang masih sama, Islam. Asas partai, Islam. Asas partai. Itu maksud saya, asas partai. Tetap Islam. Islam, kadorisasi, tetap berjalan. Pertanyaan terakhir, Bang. Ada kemungkinan nggak berkoalisi di suatu saat atau punya pandangan yang sama dengan partai-partai yang sangat nasionalis? Seperti PDIP, misalnya. Kalau kemungkinan besar. Kan silaturahim aja udah kita. Di beberapa kejadian kita bisa bekerja sama. Contohnya, undang-undang BPJS kita kerja sama. Undang-undang yang banyak bobot kerakyatannya bisa kerja sama. Tolak Israel kerja sama. Tolak Israel. Iya kan? Sama-sama kan? Nggak kerja sama. Masing-masing, tapi sama. Satu pakai unsur agama, satu pakai unsur nasional. Pidato Bungkarno dan lain sebagainya. Kita di PKS itu punya prinsip Island of Integrity. Pulau Integritas. Ayo, siapapun Anda, agama apa, latar belakang apa, suku apa, pikirannya apa. Kalau punya integritas, kita gabung. Karena yang mahal itu integritas. Iya, iya, iya. Oke, Bang Mareni. Terima kasih banyak. Semoga sukses 2024 PKS. Saya udah bayar hutang ya? Iya, udah datang ke sini. Udah datang ke sini. Hutangnya satu, ngajak Mas Hanis. Susah banget, tiga kali loh. Oh iya, satu lagi. Utangnya ngajak Mas Hanis. Satu lagi. Mas Hanis ke sini. Tidak hutang sepenuhnya, karena tergantung dia kan. Kalau dia sendiri, mak gampang bisa ke sini. Tapi saya nggak mau ngapain sendiri, jadinya kampanye. Tiga-tiga kita di sini. Tiga-tiga di sini. Kita aduh. Pinter ya. Iya dong. Kalau cuma sendiri doang, alah, ngapain. Pak Ganjar udah kemarin, Mas Hanis juga udah pernah di Nasdem TV. Saya udah pernah wawancara juga. Jadi udah, udah pernah semua. Iya, Pak Prabowo yang aku belum pernah wawancara. Tapi sekalian aja tiga-tiga di sini. Kita lihat visinya ke depan seperti apa. Ngobrol aja, nggak usah visi-visi berat. Ngobrol aja. Iya, ngobrol. Tapi kan mereka harus membawa visi-visi dari otak mereka kan. Siap. Apa yang mereka, masa iya Capres moral TikTok. Model TikTok model relawan. Di Filipin menang loh karena TikTok. Iya, makanya. Masa kita ke depan bangsa kita begitu terus. Masa cuma model TikTok, model lari dari Semarang sampai Surabaya. Model lari doang. Kalau lari, mending ini apa itu. Muhammad Pelauh Zohri. Iya. Yang juara ini. Mending disuruh jadi Capres tuh larinya lebih kencang tuh. hari ini maraton lagi dia dari Semarang ke Surabaya kemana-mana tinggal lari pagi terus. Bisa itu. Amat, amat. Iya, iya, iya. Saya yang makasih, Mat. Saya yang makasih. Harapan kita semua. Semoga semua partai berubah menjadi lebih, lebih transparan terutama ya. Jangan, seperti PKS, saran dari saya, semoga bisa diterima bahwa jangan gelap di balik meja, tapi seolah-olah menggunakan cahaya Islam di depan kamera gitu. Makanya. Makanya kita minta transparan. Iya, harus transparan. Jangan gelap-gelapan di belakang meja dan lain sebagainya. Terus di depan ngomongin agama, saya sebagai orang Islam, saya marah dong. Wajar marah dong kalau gitu. Setuju. Iya, itu. Tamparan bertubi-tubi keteguhnya. Nggak tamparan, nasihat. Lebih enak yang nasihatin. Nggak, nggak, nggak. Tamparan ini. Nggak, nggak. Nggak usah dihalusin, Bang. Nggak ada yang merasa tertampar, Mat. Nggak, ini tampar. Oh, kalau nggak ada yang merasa tertampar? Ya, saya percuma. Saya kasih... Nasehat kita nganggapnya bagus. Nasihat itu lebih dalam ketimbang tamparan. Wah, orang tua nasihatin saya hal-hal yang spesifik saja. Kadang saya nggak dengar. Nah, kita dengar. Apalagi orang jauh. Kita dengar. Oh, dengar. Semoga, semoga berubah. Semoga ke depannya bisa bersama dengan yang lain ya. Membangun Indonesia ke depan. Entah apapun asas partainya. Mau partai Islam, partai nasional, dan apapun itu asas partainya. Semoga tujuannya untuk Indonesia lebih baik. Bukan bagi-bagi kue. Siap. Terima kasih, Bang Mardani. Sehat selalu. Semoga... Ini mau langsung terbang, kan? Ya, semoga selamat. Mau ke mana, Bang? Ke Kuala Lumpur. Wah, ke Malaysia. Kampanye PKS di Malaysia. Gokir. Karena PKS selalu menang di Nabilo Ales, ya kan? PKS itu selalu menang di Nabilo Ales. Di Malaysia, kan? Iya, kan? Kalau nggak salah ya, PKS itu menang terus. Iya, kan? Menang di sana. Oke, semoga selamat di perjalanan, Bang. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Kalau begitu, saya, Mamad Alcatiri. Pamit. Ada oleh-oleh buat Bang Mardani. Nah, oh ini dia. Sampai oleh-oleh kita. Kita nggak kasih oleh-oleh balik ini. Nggak apa-apa. Paling mau kasih PGPKS yang nggak pake juga, Bang. Kita kasih tasbi nanti. Oh, kalau tasbi ada bisa. Tapi masih ada ruas jari juga buat. Kasih. Oke, makasih. Kalau begitu, saya, Mamad Alcatiri. Pamit. Tundur diri. Terus, saksikan Maling. Hanya di Ask Kreatif. Like, comment, subscribe, dan share. Maling, jangan nonton podcast-podcast yang lain. Podcast-podcast yang tujuannya untuk menghancurkan peradaban dengan ketau-ketau. Jangan. Yang gondrong itu tidak usah ditonton. Kalau begitu, saya, Mamad Alcatiri. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.